Cerita dimulai dengan seorang wanita yang bernama Yong Mijong. Mijong seorang yang introvert, pendiam dan sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Ketika itu dia sedang makan bersama dengan teman-teman kantornya sepulang kerja. Terlihat Mijong hanya diam ketika semua temannya asik mengobrol. Sampai salah satu temannya pun bertanya alasan kenapa Mijong tidak mengikuti klub yang ada di kantor. Karena itu merupakan suatu kewajiban dan semua orang kantor harus mengikuti salah satu klub. Mijong pun hanya bisa menjawab kalau dia tidak bisa mengikuti klub karena rumahnya terletak sangat jauh dari kantor. Sehingga dia harus pulang lebih awal. Selesai makan mereka memutuskan bermain bowling. Di tengah-tengah keseruan temannya Mijong terasa masih kesepian karena dia kesulitan bersosialisasi dan sulit untuk membangun jalinan pertemanan dengan teman-temannya. Mijong pun izin untuk pulang lebih dulu ke temannya karena rumahnya yang jauh. Setelah itu Mijong pergi ke restoran untuk menemui kakaknya untuk pulang bersama. Kakak Mijong ini bernama Gijong. Berbeda dengan Mijong, Gijong sifatnya sangat ekstrovert dan ekspresif. Lagi-lagi di sana Mijong hanya diam saja mendengarkan kakaknya yang lagi curhat bersama dengan temannya. Kakaknya curhat karena sekarang yang umurnya sudah tua. Dia tak kunjung menikah karena tak menemukan pacar. Gijong pun juga cerita kalau dia baru saja date dengan duda beranak satu. Dan ngedate dengan duda itu sangat tidak enak karena seorang duda pasti akan lebih mementingkan anaknya. Mendengar cerita itu teman-temannya pun langsung berusaha untuk menghentikan Gijong bicara. Karena ternyata seorang laki-laki yang duduk di samping mereka itu adalah seorang duda bersama dengan putrinya. Ketika itu mereka pun langsung pamit pulang dan ternyata Mijong mengenali duda itu karena pria itu adalah teman satu kantor dari Mijong. Di tempat lain memperlihatkan kakak laki-laki Mijong bernama Changhee. Di hari itu Changhee juga mempunyai masalah karena baru saja diputusin oleh pacarnya. Akibat pacarnya ketahuan berselingkuh dengan pria lain. Setelah itu memperlihatkan ketiga saudara itu yang pulang ke rumahnya yang jauh di desa mereka menggunakan taksi. Ketika di taksi mereka pun memikirkan masalah mereka sendiri-sendiri sembari melihat jalanan kota. Keesokan harinya ketiga saudara itu yang membantu orang tuanya bekerja di ladang dan orang tua mereka bekerja sebagai petani. Di sana juga terlihat seorang pria yang dipekerjakan ayah Mijong untuk menjadi petani yang bernama Pak Gu. Latar belakangnya tidak jelas, dia tidak pernah bercerita siapa dia sebelumnya karena tiba-tiba datang ke desa itu dan meminta menjadi seorang petani kepada ayah Mijong. Ayah Mijong pun yang membutuhkan pegawai akhirnya mempekerjakan pria tersebut. Seusai lelah bertani seharian mereka pun makan bersama, saat makan Chang Hee yang baru saja diselingkuhi pacarnya dan merasa kalau dia diselingkuhi karena miskin dan tidak mempunyai mobil. Di saat itu juga Chang Hee pun meminta izin kepada ayahnya untuk membeli mobil, tetapi ayahnya tak memberi izin karena sebelumnya Chang Hee pernah mencicil mobil, tetapi tidak sanggup untuk membayarnya. Karena tak mendapatkan izin Chang Hee pun langsung meluapkan kekesalannya, Chang Hee beralasan kenapa tidak menikah sampai tua karena tidak mempunyai mobil seperti orang miskin yang membuat banyak wanita menolak cintanya. Malam harinya terlihat Chang Hee yang nongkrong dengan temannya yang bernama Dohan, di sana mereka pun cerita tentang masalahnya masing-masing. Chang Hee menceritakan kalau dia baru saja diselingkuhi oleh pacarnya, tetapi Dohan juga cerita kalau hidupnya lebih parah karena sudah lama tak berpacaran, sebab setiap wanita yang ia dekati selalu menghindar karena Dohan baru saja bangkrut. Selain itu wajahnya jelek yang membuat salah satu wanita yang pernah ia dekati berkata jika Dohan mirip babi terlantar. Setelah bercerita itu semua, mereka setidaknya menjadi lebih lega dan menertawakan kehidupan mereka masing-masing. Mereka pun berpikir seandainya tidak dilahirkan di desa terpencil melainkan dilahirkan di ibu kota Seoul, apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik? Chang Hee langsung menjawab pasti hidup mereka akan lebih baik daripada hari ini. Besok paginya Mi Jong berangkat ke kantor seperti biasanya, ketika di perjalanan ia berpapasan dengan Pak Gu, saat itu mereka berdua tidak saling menyapa dan Mi Jong pun mulai kepikiran tentang Pak Gu, karena merasa Mi Jong dengan Pak Gu adalah orang yang sama-sama introvert dan sulit untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Ketika di kantor Mi Jong diminta untuk menemui pimpinannya bersama dengan dua pegawai lainnya, alasan bosnya memanggil mereka bertiga karena mereka memutuskan untuk tidak mengikuti klub di kantornya, padahal itu merupakan sesuatu hal yang wajib untuk meningkatkan pertemanan yang ada di kantor, dan ternyata dari ketiga orang itu salah satunya sudah ditemui Mi Jong kemarin malam. Bos mereka pun bertanya alasan mereka kenapa tidak mengikuti klub, Mi Jong menjawab jika rumahnya sangat jauh dari kantor sehingga ketika pulang bekerja harus langsung pulang agar mendapatkan taksi. Kemudian Duda yang bernama Tae Hon menjelaskan jika ia tidak bisa mengikuti klub karena harus mengurus putrinya sepulang kerja, dan pria lainnya menjelaskan kalau dia tidak bisa mengikuti klub karena ia seorang yang introvert, tapi di sana bos mereka bilang kalau itu adalah kebijakan kantor, sehingga kedepannya mereka bertiga mau tidak mau harus memilih salah satu klub. Seusai membicarakan itu Mi Jong pun kembali bekerja, tetapi tiba-tiba bosnya yang lain mencoret-coret hasil kerjaan Mi Jong dan bilang kalau pekerjaan Mi Jong tidak benar dan harus revisi kinerja. Sepulang dari kantor Mi Jong pun pergi ke kafe untuk revisi laporannya, di sana Mi Jong sangat merasa sedih karena baru saja dimarahi, tetapi dia bingung untuk bercerita karena dia sangat introvert dan tidak mempunyai teman sehingga Mi Jong pun hanya bisa menangis sendirian. Keesokan harinya secara tidak sengaja Mi Jong mendengar rekan kerjanya yang menggosip tentang dirinya, ketika itu salah satu temannya bertanya kepada pegawai pria yang sedang jomblo kenapa dia tidak mencoba untuk mendekati Mi Jong, pria itu pun bilang kalau Mi Jong memang wanita yang cantik, tetapi kepribadiannya itu sangat lugu dan polos sehingga Mi Jong menjadi sangat tidak menarik. Karena perkataan itu Mi Jong selalu kepikiran saat pulang bekerja, ia pun terus berpikir alasan kenapa dia menjadi cewek yang pendiam seperti sekarang dan tidak menarik. Dia pun berpikir andai saja lahir di ibu kota mungkin dia akan menjadi orang yang berbeda dan tidak terkekan seperti sekarang, dia ingin mengatakan sesuatu hal tetapi bingung bahkan dia ingin berteman tetapi tidak mempunyai teman yang benar-benar mengerti dirinya. Keesokan paginya Mi Jong mendapatkan pesan dari pegawai bank, ketika itu pegawai bank bilang kalau hutang kredit dari Mi Jong sudah jatuh tempo sehingga Mi Jong harus segera membayarnya, jika Mi Jong tidak bisa membayarnya mereka akan mengirimkan surat tagihan ke rumahnya. Diceritakan alasan kenapa Mi Jong sampai berhutang, sebenarnya itu bukan hutang miliknya melainkan dulu Mi Jong pernah kenal dengan seorang pria, pria yang pernah dekat dengannya, tetapi karena Mi Jong yang polos meminjamkan namanya di bank agar pria itu bisa berhutang atas nama Mi Jong, dan yang tidak disangka Mi Jong ternyata pria itu menipunya, sehingga sekarang ketika pria itu tidak membayar hutang-hutangnya, Mi Jong lah yang harus menanggung semuanya, Mi Jong pun berusaha untuk menghubungi pria itu tetapi pria itu tak pernah membalasnya. Malam harinya ketiga bersaudara itu nongkrong dengan teman-teman desa dan menceritakan masalahnya masing-masing, Mi Jong yang mempunyai masalah tetapi karena introvert dia pun hanya mendengarkan apa yang dibicarakan oleh teman-temannya, sembari memikirkan tentang masalah hutang yang harus dihadapi. Keesokan paginya Mi Jong pergi ke rumah Pak Gu dan meminta tolong agar surat hutang yang dikirimkan oleh pihak bank dikirimkan ke rumah Pak Gu, dan Mi Jong meminta tolong agar Pak Gu merahasiakannya, karena Mi Jong tidak ingin keluarganya tahu kalau dia mempunyai hutang yang besar di bank. Pak Gu yang pendiam tanpa bertanya-tanya langsung mengiakan permintaan dari Mi Jong. Esok harinya sepulang kerja Pak Gu memberikan surat tagihan itu kepada Mi Jong, lalu malam harinya ibu Mi Jong menyuruh putrinya untuk mengantarkan makanan ke rumah Pak Gu, sesampainya di sana Mi Jong yang merasa telah menyusahkan Pak Gu lalu berusaha menjelaskan alasan kenapa sampai surat tagihan hutang itu harus dititipkan di rumah Pak Gu. Lagi-lagi di sana Pak Gu hanya diam saja, Mi Jong pun merasa kalau mereka berdua memiliki sifat yang sama dan entah mengapa ketika sedang berada dengan Pak Gu, Mi Jong merasa tenang, ia merasa Pak Gu bisa memahaminya, dua orang introvert di tengah-tengah dunia yang sangat ramai. Esok harinya kantor mengadakan acara makan bersama dan semua orang telah ditentukan kelompoknya untuk duduk bersama. Ternyata Mi Jong satu meja dengan kedua temannya yang memutuskan untuk tidak mengikuti klub yaitu Tehon dan Changmin. Selesai makan secara kebetulan Mi Jong satu lift dengan Tehon, di situ Mi Jong meminta maaf atas perlakuan kakaknya tempo hari jika hal itu menyinggung Tehon, tapi Tehon bilang itu bukanlah masalah. Saat sedang bekerja Changhi mengawasi toko di cabangnya, kebetulan di hari itu kasir di toko tersebut sedang sibuk, karena hal itulah Changhi pun menolong dengan menjadi kasir sementara. Saat sedang menjadi kasir tidak diduga tiba-tiba mantan Changhi datang untuk berbelanja di toko itu, dan yang lebih mengejutkan mantan Changhi ternyata membawa pacar barunya. Ketika bertemu Changhi pura-pura tidak mengenali mantannya itu, karena selain sakit hati dia pun juga merasa malu dan tidak pantas, karena sekarang pacar baru mantannya lebih tampan dan lebih kaya daripada Changhi, karena itulah dia pun sadar diri dan berpura-pura asing kepada mantannya, Changhi pun hanya bisa melihat dalam diam mantannya itu sampai pergi dengan menggunakan mobil mahal pacar barunya. Changhi pun merasa kalau keputusannya untuk meninggalkan pacarnya itu adalah benar, karena pacarnya yang sekarang sudah bahagia dengan seseorang yang lebih kaya dan memiliki mobil, bukan seperti Changhi yang tidak punya apa-apa. Di tempat lain memperlihatkan Mijong yang menghubungi salah satu teman dari cowok yang berhutang atas nama Mijong, temannya itu pun bilang kepada Mijong kalau cowok itu telah kabur ke Thailand dan berusaha untuk balikan lagi dengan mantannya, di sana Mijong tentu merasa sakit hati karena selain bingung harus membayar hutang, ternyata cowok itu juga meninggalkan Mijong dengan balikan lagi dengan mantannya. Sepulang kerja Mijong melihat kedua orang tuanya sedang berlarian menuju rumah Pak Gu, Mijong yang penasaran lalu mengikuti mereka, di sana mereka pun menemukan Pak Gu yang sedang mimisan, ayah Mijong langsung membawa Pak Gu pergi ke rumah sakit. Setiba di rumah keluarga Mijong membicarakan kejadian yang menimpa Pak Gu, ibu Mijong bilang kalau Pak Gu sakit parah mungkin saja karena kebiasaannya yang selalu mabuk, dan ketika mabuk dia pun terjatuh, ibu Mijong pun lanjut bercerita tentang kedatangan Pak Gu, awalnya tidak ada yang tahu siapa Pak Gu ini, bahkan Pak Gu bukanlah nama yang sebenarnya dan semua orang tidak ada yang tahu latar belakang dari Pak Gu. Pak Gu hanya datang ke desa itu dan meminta pekerjaan, lalu ayah Mijong yang melihat Pak Gu orangnya rajin, akhirnya ayah Mijong pun mempekerjakan Pak Gu. Mijong pun menjawab alasan kenapa Pak Gu tidak pernah menceritakan tentang latar belakangnya, mungkin karena dia memiliki masalah di masa lalunya, dan dia datang ke desa untuk bersembunyi dari sesuatu hal. Tetapi ibu Mijong meragukan apa yang dikatakan putrinya itu, karena ibu Mijong percaya kalau Pak Gu adalah orang yang baik, terlihat dari tingkah lakunya dan juga sikapnya. Di sela-sela pembicaraan itu Chang Hee melihat ke arah jendela, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Pak Gu sudah ada di sana untuk mabuk seperti biasanya, padahal baru tadi siang Pak Gu terlihat kesakitan, namun memang itulah yang selalu dilakukan oleh Pak Gu setiap malam. Ia tidak pernah sekalipun berhenti meminum alkohol dan mabuk, nampak Pak Gu ingin melupakan sesuatu dalam hidupnya dengan terus mabuk setiap malam. Keesokan harinya di kantor Mijong melihat bosnya sangat kecewa dengan pekerjaan Mijong, hal itu membuat Mijong sedih, dan tidak hanya itu bos yang lain juga terus-terusan menyuruh Mijong untuk gabung ke klub, ia berkata kalau telah menemukan klub yang cocok untuk Mijong yang suka menyendiri. Di depan bosnya itu Mijong tak bisa menahan air matanya, selain karena dimarah oleh bosnya tadi, Mijong juga sedih karena sebenarnya menyendiri bukanlah pilihan hidupnya, dia sangat ingin mempunyai teman dan mengutarakan apa yang dia pikirkan serta bercerita tentang kelukesahnya, tetapi ia tidak bisa dan karena hal itulah Mijong pun hanya bisa menangis, karena seberapapun Mijong berusaha untuk berubah, dia tetap akan menjadi seorang introvert yang aneh dan tidak bisa bergaul. Sepulang kerja Mijong hanya bisa meratapi kehidupannya, ia merasa sekeras apapun berusaha untuk berubah tidak ada orang yang benar-benar menyukainya dan bisa memahami apa yang Mijong rasakan. Sesampainya di desa, karena sudah muak dengan kehidupannya, Mijong yang melihat Pak Gu yang sedang mabuk langsung menghampiri Pak Gu, dan berkata daripada Pak Gu melakukan hal yang sia-sia dengan setiap hari mabuk, Mijong meminta agar Pak Gu memuji Mijong, karena Mijong sudah lelah dengan hidupnya, hatinya selalu terasa kosong dan ia ingin hatinya penuh. Semua lelaki yang ditemui oleh Mijong semuanya berengsek, karena hal itulah dia meminta kepada Pak Gu agar Pak Gu memuji Mijong, itulah yang dia inginkan dan tidak pernah dia dapatkan dari lelaki lain. Pak Gu pun membalas, dia tidak bisa melakukan permintaan itu karena Mijong tak tahu siapa Pak Gu sebenarnya. Latar belakang yang telah dialami oleh Pak Gu, bahkan nama asli dari Pak Gu pun Mijong tak tahu. Pak Gu berkata jika ia sama brengseknya seperti pria lainnya, dan Pak Gu pun menyuruh Mijong untuk pulang. Namun sesampainya di rumah Pak Gu terus kepikiran dengan apa yang dikatakan oleh Mijong, dia pun merenungkan bagaimana cara untuk memuji seseorang, bahkan dia mencari kata pujian di internet. Esok malamnya teman kantor Mijong bertanya, kenapa Mijong belum pulang padahal Mijong selalu ingin pulang tepat waktu, mendengar itu Mijong pun berkata kalau hari ini ia tidak ingin pulang cepat, hal itu karena Mijong sudah sungkan untuk bertemu dengan Pak Gu, mengingat apa yang dikatakannya kemarin malam terlalu berterus terang kepada Pak Gu. Esok harinya ketika di kantor, Mijong berusaha untuk menghubungi pria yang berhutang atas namanya untuk menagih hutang, dan akhirnya Mijong pun mendapatkan balasan pesan dari pria itu, namun tak disangka pria itu malah memaki Mijong. Malam harinya ketika Gijong pulang bekerja, ia tak sengaja bertemu dengan mantan adiknya, Mijong pun berbicara dengan mantan adiknya dan diketahui ternyata mantannya itu tidak pernah meninggalkan Chang Hee, melainkan Chang Hee lah yang memutuskan untuk meninggalkan wanita itu. Setiba di rumah Mijong pun berbicara ke Chang Hee kalau barusan ia bertemu dengan mantan pacar Chang Hee, Mijong bertanya kenapa sebelum-sebelumnya Chang Hee selalu galau karena ditinggal oleh mantan pacarnya, Chang Hee selalu cerita kalau mantan pacarnya lah yang meninggalkannya, padahal faktanya Chang Hee yang meminta putus, dan mantan pacarnya itu selalu berusaha menelpon serta mengajak Chang Hee untuk balikan. Chang Hee yang tidak bisa lagi menutupi kebohongannya akhirnya jujur, memang benar dia mencari-cari cara untuk meninggalkan mantan pacarnya, hal itu Chang Hee lakukan karena dia merasa insekur, dia merasa tidak pantas untuk berpacaran dengan mantannya, karena Chang Hee merasa jika mantan pacarnya itu berhak bahagia dengan lelaki yang lebih kaya daripada Chang Hee yang sekarang, Chang Hee merasa belum bisa membahagiakan mantannya karena sekarang ia sangat miskin. Esok harinya ketika di kantor saat jam makan siang, Mijong kembali dipanggil bosnya untuk membahas mengenai klub yang harus Mijong pilih. Di situ Mijong pun bertemu dengan kedua temannya yang sama-sama tidak memiliki klub, sambil menunggu mereka bertiga mulai berpikir bagaimana cara agar mereka tidak dipanggil oleh bosnya lagi. Mijong pun tiba-tiba mendapatkan ide untuk membuat klub pembebasan yang anggotanya hanya berisikan mereka bertiga, mendengar itu mereka bertiga pun akhirnya sepakat. Esok paginya terlihat Mijong yang akan pergi ke kantor, ketika itu dia berpapasan dengan Pak Gu, dan semenjak kejadian Mijong yang ingin dipuji oleh Pak Gu, mereka berdua kini tidak pernah menyapa lagi karena merasa sungkan. Ketika itu Mijong pun memberanikan diri dengan berbalik dan menatap Pak Gu, sambil berkata agar mulai saat ini mereka berdua harus saling menyapa. Saat akhir pekan ketika bertani di sawah, saat itu Mijong yang melihat Pak Gu yang hatinya kosong lalu bertanya apakah Pak Gu mau dipuji, karena Mijong bersedia untuk melakukannya, mendengar itu Pak Gu pun hanya diam dan memikirkannya, Pak Gu pun terus kepikiran tentang apa yang dikatakan oleh Mijong sampai malam hari. Kemudian memperlihatkan Pak Gu yang diajak makan di rumah Mijong, ketika itu ibu Mijong berkata kalau suaminya menyukai kinerja dari Pak Gu, menurutnya Pak Gu sangat lihai dalam bekerja, selain itu ibu Mijong juga berkata bahwa ini adalah pertama kali suaminya memuji orang lain, padahal sebelumnya ayah Mijong hanya memuji Mijong saja dalam hal pekerjaan. Ibu Mijong kemudian bercerita bahwa saat masih kecil Mijong selalu membantu pekerjaan ayahnya, baik di ladang maupun di gudang, dan tak lama kemudian Gijong dan Chang Hee datang memasuki rumah sambil bertengkar. Di dalam rumah Gijong mengambil sandal dan melemparkannya ke arah Chang Hee, namun sayangnya sandal itu mengenai kepala Mijong karena Chang Hee menghindar, Mijong yang terlihat terdiam langsung mengambil sandal itu dan melemparkannya keluar. Di malam harinya Chang Hee menemui Pak Gu untuk mengajaknya berbicara, di sana Chang Hee bercerita mengenai Mijong yang jarang marah, namun dia akan sangat menakutkan ketika marah sehingga Chang Hee menyuruh Pak Gu untuk berhati-hati dengan Mijong. Sementara itu salah satu teman Mijong memanggil rekan-rekannya, dan menunjukkan klub pembebasan beserta dengan anggota di dalam komputernya, sehingga hal itu membuat semua orang menertawakannya. Mereka kemudian menanyakan tentang klub tersebut kepada Mijong, namun Mijong merasa bingung karena masih belum memiliki rencana untuk klubnya, Mijong pun kemudian berkata bahwa ia akan berusaha untuk keluar dari sebuah kurungan, yang tidak terlihat namun terasa mengekang di kehidupannya. Di tempat lain seorang pelanggan memarahi Ayah Mijong karena harga lemari terlalu mahal, sehingga pelanggan tersebut meminta Ayah Mijong untuk membongkarnya kembali. Ayah Mijong yang tidak bisa berbuat apa-apa kemudian pergi dengan Pak Gu yang mengendarai mobilnya, namun setelah sampai di rumah Pak Gu tiba-tiba pergi kembali ke rumah pelanggan itu. Di sana Pak Gu meminta bayarannya kepada pelanggan itu dan tidak diketahui apa yang dilakukan oleh Pak Gu pada pelanggan tersebut, namun pria itu pada akhirnya setuju untuk membayarnya, Pak Gu pun kemudian pergi dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada ibunya Mijong. Saat makan malam ibunya Mijong merasa penasaran dengan cara Pak Gu menagi uang kepada pelanggan itu, namun suaminya yang mendengar hanya bisa terdiam, sementara itu Pak Gu yang sedang pergi membeli minuman tiba-tiba teringat kembali dengan masa lalunya. Di keesokan hari mereka ke kafe untuk melakukan pertemuan pertama klub pembebasan, di sana mereka bertiga berkumpul dan duduk berdampingan tanpa saling berhadapan, karena menurut mereka cara itu bisa membuat mereka merasa nyaman, mereka bertiga pun kemudian mengobrol bersama mengenai semua hal terutama tentang kebebasan. Sementara itu Mijong yang sedang menikmati hujan kemudian melihat Pak Gu yang sedang minum alkohol, tiba-tiba kilat menyambar tiang listrik di dekat Pak Gu yang membuat desa mati lampu, Mijong yang merasa khawatir dengan keadaan Pak Gu kemudian segera berlari menemuinya dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah, namun Pak Gu malah terdiam dan mengabaikan perkataan Mijong, sehingga Mijong pun menarik tangan Pak Gu dan langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Di keesokan harinya saat di ladang Mijong bersama dengan yang lain terlihat sedang memetik sayuran, dan ketika sedang beristirahat tiba-tiba angin berhembus sangat kencang sehingga membuat topi Mijong terbang jauh keseberang jalan, melihat hal itu Chang Hee kemudian menyuruh Mijong untuk mengambilnya sendiri, namun tak disangka Pak Gu malah berdiri dan akan mengambilnya, ia pun kemudian berlari dengan sangat kencang dan melompat untuk mengambil topi tersebut. Setelah mengambil topi itu Pak Gu kemudian melompat untuk kembali, dan dari perilaku yang Pak Gu lakukan sepertinya ia sudah mulai membuka hati untuk memuji Mijong, setelah mengambil topi milik Mijong Pak Gu kemudian memberikannya kepada Chang Hee dan lalu pergi melanjutkan pekerjaannya, Chang Hee yang merasa terpukau dengan aksi Pak Gu kemudian menyusulnya, Chang Hee berkata bahwa lompatan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh seorang atlet. Chang Hee yang masih penasaran dengan sosok Pak Gu kemudian bertanya siapa nama aslinya Pak Gu, Chang Hee berpikir bahwa bisa saja Pak Gu merupakan salah satu dari atlet lompat nasional, karena ada beberapa atlet nasional yang memiliki nama dengan marga yang sama. Saat selesai makan Chang Hee masih saja bertanya sambil mengikuti Pak Gu dari belakang, namun hal itu justru membuat Pak Gu menjadi kesal sehingga Pak Gu pun menghentikan langkahnya dan menyuruh Chang Hee untuk diam. Di malam harinya ketika sedang makan, Mijong melihat ayahnya keluar dengan membawa botol obat nyamuk yang telah habis, Mijong yang mengetahui hal itu kemudian memutuskan untuk pergi membelinya. Dalam perjalanan Mijong terus memikirkan sikap Pak Gu yang membuatnya sangat bingung, karena di satu sisi Pak Gu selalu bersikap baik kepadanya namun di sisi lain Pak Gu tiba-tiba berubah menjadi cuek. Ketika pulang dari minimarket Mijong bertemu dengan Pak Gu di jalan, Mijong kemudian berkata bahwa dirinya telah membeli minuman dan kemudian memberikannya kepada Pak Gu, melihat hal itu Pak Gu pun menerimanya, dan ketika hendak pulang Pak Gu bertanya kepada Mijong apakah dia yakin bahwa mereka berdua bisa berubah menjadi orang yang berbeda jika saling memuji. Mendengar hal itu Mijong kemudian menjawab bahwa mereka berdua akan berubah jika saling memuji, karena berdasarkan pengalaman orang akan berubah setelah melakukan apa yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Esok harinya setelah pulang membeli minuman, Pak Gu bertemu dengan Mijong yang baru keluar dari stasiun. Ketika Mijong datang menghampiri Pak Gu, ia pun terlihat kebingungan dan langsung pergi untuk menghindari Mijong, padahal Mijong berusaha untuk membuka obrolan agar bisa lebih dekat dengan Pak Gu. Namun Mijong harus kecewa ketika melihat Pak Gu yang terburu-buru meninggalkannya, dan ternyata Pak Gu sengaja melakukan hal itu karena dirinya merasa bingung harus berbuat apa, apalagi dia harus berhadapan langsung dengan keluarganya Mijong. Malam harinya Pak Gu terlihat berdiri di depan rumahnya Mijong, dia berniat untuk memberikan es krim yang telah dibeli sebelumnya, namun karena Pak Gu belum berani untuk memberikan es krim itu, akhirnya dia pun memilih untuk pulang dan memasukkan es krimnya ke dalam kulkas. Esok harinya Pak Gu pun menerima gaji sambil mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Mijong, Pak Gu sempat terdiam di depan budang sambil melihat pemandangan, namun pada akhirnya Pak Gu pun memutuskan kembali masuk dan memberanikan diri meminta nomor ponsel Mijong kepada ayahnya. Ketika pulang kerja Mijong menghentikan langkahnya ketika menerima pesan dari Pak Gu, yang berkata bahwa dirinya telah mendapatkan gaji hari ini. Ketika pulang Pak Gu bertanya kenapa Mijong terlihat selalu depresi padahal Mijong memiliki keluarga yang masih lengkap, mendengar hal itu Mijong pun menjawab bahwa masih ada sisi dari ayah dan ibunya yang tidak Mijong sukai termasuk dengan kedua saudaranya. Sebenarnya Mijong merasa kasihan kepada ayahnya yang tidak pernah terlihat bahagia, sementara ibunya tidak terlihat bahagia karena perilaku anak-anaknya, dan karena itulah jika ada masalah yang besar mereka akan menyembunyikannya dari orang tua mereka. Tak lama kemudian Gijong pun turun dari bis dan menatap mereka berdua dengan heran, dan sesudah itu mereka pun pulang bersama. Setelah pulang kerja Chang Hee kemudian pergi ke rumah Pak Gu untuk memberikannya minuman, namun saat dipanggil Pak Gu tidak memberikan jawaban, Chang Hee pun akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam rumahnya yang kebetulan tidak dikunci. Di sana dia pun menyimpan minuman yang dibelinya ke dalam kulkas, dan tak lama kemudian Chang Hee tiba-tiba melihat cahaya berwarna hijau di sebuah ruangan, dan saat masuk ke ruangan itu Chang Hee dibuat kaget ketika melihat banyak botol bekas yang berjejeran di lantai. Di malam harinya Pak Gu yang sedang minum kemudian didatangi oleh Gijong, di sana mereka saling berbincang dan Pak Gu yang teringat kembali dengan es krim yang dibelinya kemudian memberikannya kepada Gijong. Karena hal itu Gijong akhirnya mulai berinteraksi dengan teman-temannya karena dirinya merasa sudah lebih baik, sementara Pak Gu terlihat sedang membersihkan rumahnya, dan setelah selesai dia pun memfoto rumahnya dan mengirimkannya kepada Gijong. Saat pulang kerja Gijong menghampiri Pak Gu yang telah menunggunya untuk pulang ke rumah bersama-sama, setibanya di rumah Pak Gu berkata bahwa sebelumnya dia merasa berat untuk membersihkan rumahnya, terutama untuk menyingkirkan semua botol bekas minumannya, namun setelah dirinya memuji Gijong, Pak Gu merasa bersemangat untuk membersihkan rumahnya. Di keesokan harinya Chang Hee yang masih penasaran dengan aksi melompat Pak Gu, kemudian memutuskan untuk mencobanya namun ini yang terjadi. Kemudian terlihat ponsel Pak Gu yang terus bergetar karena menerima banyak pesan, dan isi dari pesan tersebut adalah menanyakan di mana lokasi Pak Gu saat ini, dan dari pesan itu kita bisa mengetahui bahwa nama asli Pak Gu adalah Bu Jayong. Ketika semua orang terlihat sedang bekerja di ladang, Bu Jayong dan Mijong terlihat sedang membersihkan rumput, sementara Gijong sedang menjemur pakaiannya sambil melihat Jayong yang memberikan minuman kepada Mijong. Setelah selesai menjemur Gijong kemudian bersantai sambil memakai payung, ibunya yang melihat hal itu langsung memarahinya, dengan kesal Gijong pun berkata bahwa Mijong dan Bu Jayong lah yang tidak bekerja melainkan mereka sedang berkencan. Singkat cerita Mijong mengirim pesan kepada Bu Jayong, dan memberitahu jika hari ini dia akan pulang terlambat karena ada perkumpulan klub, Mijong juga memberitahu bahwa di klub tersebut hanya berisikan tiga anggota yang memiliki tujuan yang sama yaitu ingin merasakan kebebasan. Saat perkumpulan dimulai Sang Min menjadi orang pertama yang mengungkapkan isi hati dari buku catatannya, di sisi lain Mijong dihubungi oleh Gijong yang memberitahu bahwa dia sudah berada di depan kafe tempat Mijong berada. Gijong sengaja menunggu Mijong karena dia membutuhkan bantuan untuk membawakan barang-barang kantornya menuju rumah. Gijong pun terlihat terus memarahi Mijong di telepon sehingga tanpa disadari Tehon datang menghampirinya dan mengagetkannya. Tehon kemudian mengajak Gijong untuk masuk karena sebentar lagi acaranya akan selesai. Ketika Tehon mengungkapkan isi hatinya, semua orang terdiam untuk mendengar cerita dari Tehon. Ia bercerita bahwa saat kecil ayahnya meninggal dunia dan disusul oleh ibunya setahun kemudian, lalu ketika di sekolah ia dihina sebagai anak yatim, dan itulah alasan mengapa Tehon tidak akan pernah meninggalkan putrinya walaupun telah bercerai dengan istrinya. Karena Tehon mengetahui bagaimana rasanya kehilangan, selain itu Tehon juga selalu berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik untuk putrinya. Maka dari itu Tehon menulis di buku catatannya bahwa dia ingin terbebas dari perasaan lemah. Saat perjalanan pulang Gijong memutuskan untuk meminta nomor ponsel Tehon kepada Mijong, karena dia ingin menghajar teman-teman Tehon yang telah menyakitinya. Gijong yang telah mendapatkan nomor Tehon kemudian langsung menghubunginya. Gijong berkata jika dia akan menghajar teman-teman Tehon, mengetahui hal itu Tehon pun menjawab bahwa saat ini dia telah berteman akrab dengan mereka, sehingga hal itu membuat Gijong merasa terkejut. Di tempat lain Mijong terus berusaha menghubungi pria yang bernama Cahyuk, yang meminjam uang di bank dengan namanya untuk bertanggung jawab, namun saat terhubung Cahyuk malah memarahinya sehingga Mijong pun hanya bisa menangis. Cahyuk juga berkata bahwa dirinya tidak bisa membayar hutang. Setibanya di rumah Gijong bertanya kepada Mijong mengenai siapa yang pertama kali mengajaknya berpacaran, mendengar hal itu Mijong pun menjawab bahwa mereka tidak berpacaran, hanya saja Mijong menyuruh Bu Jayong untuk memujinya. Di tempat lain Bu Jayong terlihat sedang menjawab telepon dari seseorang untuk pertama kalinya, si penelpon langsung memarahi Bu Jayong karena tidak pernah menjawab teleponnya, setelah itu si penelpon berkata Samsik pergi ke pemakaman dan bertemu dengan pimpinan Sin, yang menanyakan di mana Bu Jayong berada. Si penelpon kemudian mengatakan bahwa sepertinya pemimpin Sin kini telah membenci direktur baik, dan jika mereka bertindak sekarang maka direktur baik akan hancur. Setelah itu Bu Jayong pun menanyakan kabar Saibi kepada si penelpon, namun si penelpon berkata bahwa dirinya tidak tahu karena sudah lama tidak bertemu dengannya. Dari percakapan tersebut kita mungkin dibuat bingung dan bertanya-tanya, karena orang-orang dan kejadian di percakapan itu tidak pernah diceritakan sebelumnya, tapi lambat laun semuanya akan terbongkar. Esok harinya Mijong membayar hutan temannya dengan mencairkan uang depositor rumah masa depannya, Mijong melakukan hal itu karena dia tidak ingin keluarganya mengetahui tentang masalahnya, setelah urusannya selesai Mijong pun keluar dari bank dan melihat Bu Jayong di hadapannya, dan kemudian mereka pun pergi bersama. Bu Jayong kemudian bertanya apakah Mijong melunasi semua hutangnya, mendengar hal itu Mijong pun berkata bahwa dia sudah melunasi semuanya dan temannya itu akan membayarkannya nanti, Bu Jayong pun menjadi sangat kesal sehingga menanyakan nama dan meminta nomor ponsel teman Mijong itu, namun Mijong menolaknya dan membuat Bu Jayong berpikir jika Mijong masih menyukainya. Setelah sampai Bu Jayong menyuruh Mijong untuk menunggu, sementara dirinya akan membuat mie, di sana Mijong mencurahkan kekesalannya karena Bu Jayong tidak mendukung keputusannya, Mijong berkata bahwa seharusnya Bu Jayong memujinya agar Mijong bisa mengumpulkan keberanian, untuk mengatakan semua hal yang ingin dia ucapkan kepada temannya itu. Setelah itu Bu Jayong meletakkan mie-nya di meja dan menyuruh Mijong untuk memakannya, Mijong kemudian duduk di sebelah Bu Jayong dan menyuruhnya untuk mengambilkan air, dan setelah mengambilkan air untuk Mijong, Bu Jayong berkata bahwa Mijong akan terkejut jika mengetahui siapa Bu Jayong sebenarnya. Bu Jayong pun mengaku bahwa dirinya sangat mengerikan, selain itu Bu Jayong pun berkata bahwa dia tidak takut meskipun ada orang yang mencoba untuk membunuhnya, namun kali ini Bu Jayong merasa takut saat berhadapan dengan Mijong, sehingga dia merasa sangat kesal karena terlihat seperti orang bodoh dan selalu menantikan kehadiran Mijong. Saat makan malam Mijong yang penasaran dengan hubungan Bu Jayong dan adiknya, kemudian bertanya apakah benar mereka saling memuji, Bu Jayong pun hanya meresponnya dengan mengangguk kepalanya, Chang Hee yang mengetahui bahwa Mijong tidak mengerti maksud dari saling memuji kemudian meminta Bu Jayong untuk memakluminya. Sementara di kantor Mijong sedang memperbaiki hasil laporan yang telah dibuatnya, Mijong pun kemudian pergi ke kafe sambil membawa laptopnya, di sana Mijong duduk sambil berimajinasi bahwa akan ada seseorang di sisinya, dan tak lama kemudian Bu Jayong pun datang duduk di kursi sebelah Mijong, sambil meminum minuman yang telah dipesannya, dan akhirnya imajinasi Mijong pun menjadi kenyataan. Singkat cerita ketika Bu Jayong sedang mengisi bensin tiba-tiba seorang pria bernama Samsik melihatnya, dia pun langsung memberitahu hal itu kepada bosnya sambil menunjukkan truk yang dikendarai oleh Bu Jayong, namun bosnya merasa tidak percaya karena dia rasa tidak mungkin jika Bu Jayong mengendarai sebuah truk. Kemudian saat di kantor Mijong menemui bosnya untuk memberikan laporan, namun bosnya malah menyuruh Mijong untuk menyimpannya di meja, saat Mijong pergi bosnya menghina dengan berkata jika Mijong tidak bisa bekerja, namun ketika pihak eksekutif melihat desain kerja Mijong mereka malah menyukainya. Sementara itu Bu Jayong terlihat sedang menunggu Mijong di stasiun, sambil menunggu Bu Jayong sempat pergi ke minimarket untuk membeli cemilan dan minuman, di saat bersamaan Mijong yang keluar dari kereta kemudian berlari menuju gerbang keluar, namun Mijong tidak menemukan Bu Jayong di sana, Mijong lalu berjalan sendirian dan hampir bertabrakan dengan Bu Jayong yang baru saja keluar dari minimarket, setelahnya mereka pun pergi bersama. Saat sedang bekerja Bu Jayong membaca pesan dari penelepon sebelumnya, Bu Jayong pun kemudian keluar dan menghubungi orang tersebut, saat dijawab orang itu berkata bahwa Sam Sik telah melihat Bu Jayong saat sedang mengisi bensin, Sam Sik pun bahkan berencana akan mencari Bu Jayong, selain itu orang itu juga menyuruh Bu Jayong untuk segera keluar dan menyerang direktur baik terlebih dahulu, karena jika tidak maka direktur baik akan menyerangnya duluan. Mendengar hal itu Bu Jayong pun menjawab bahwa dirinya akan segera muncul, namun tidak sekarang karena Bu Jayong masih sangat sibuk, sesudah itu Bu Jayong pun terlihat menutup teleponnya dan kembali melanjutkan pekerjaan. Di malam harinya Bu Jayong menunggu kedatangan Mijong di stasiun, dan saat Mijong datang mereka pun pergi bersama. Sambil berjalan Mijong pun terus mengobrol dengan Bu Jayong, padahal sebelumnya Mijong tidak pernah berbicara jika tidak ada orang yang bertanya kepadanya, namun kali ini Mijong terus bercerita mulai dari perubahan cuaca, bangkai hewan yang terletak di jalan, bahkan kodok yang menyeberang pun dia ceritakan. Di keesokan harinya Mijong yang merasakan adanya sedikit perubahan dalam dirinya, dia pun kemudian menceritakannya pada bosnya, Mijong pun kini terlihat mulai bebas untuk mengatakan semua hal yang ada di pikirannya, sehingga Mijong pun merasa bahwa dirinya pantas untuk disayangi. Sementara itu tali yang digunakan untuk mengikat barang-barang tiba-tiba terputus, sehingga membuat barang-barang yang dibawa oleh ayahnya Mijong terjatuh di jalanan, ayahnya Mijong yang melihat hal itu menyuruh Bu Jayong untuk berhenti, kemudian dia pun keluar untuk membereskan dikarenakan bisa mengganggu pengendara lain. Sementara itu Pak Baik yang kebetulan lewat di sana melihat Bu Jayong yang sedang mengangkat barang-barang, Samsik dan Pak Baik pun kemudian turun dari mobil dan menghampiri Bu Jayong, mereka kemudian membawa Bu Jayong ke suatu tempat untuk mengajaknya berbicara. Di sana Pak Baik berkata jika Bu Jayong sedang bersandiwara dengan berpura-pura menjadi orang miskin, kita pun menjadi tahu bahwa Bu Jayong pernah berpacaran dengan adiknya Pak Baik, namun sayang pacarnya kini telah meninggal dunia. Setelah itu Bu Jayong kembali ke rumah dengan berjalan kaki, ayahnya Mijong yang khawatir dengan Bu Jayong terus memperhatikan rumah pegawainya, namun ayah Mijong menjadi lega setelah melihat Bu Jayong yang sudah tiba di rumahnya. Sesampainya di rumah Mijong menyiapkan cemilan untuk Bu Jayong lalu menyuruhnya untuk beristirahat karena Bu Jayong terlihat sangat kelelahan, dan saat pulang ke rumah ibunya bertanya mengapa Mijong selalu pergi ke rumah Bu Jayong sepulang kerja, dan dengan polos Mijong berkata bahwa mereka kini sedang berpacaran, ibunya Mijong yang mendengar hal itu menjadi terkejut begitu pula dengan Gijong. Esok paginya seperti biasa Bu Jayong membantu ayahnya Mijong bekerja, ayahnya Mijong yang berpikir jika Bu Jayong dibawa oleh penagi hutang kemudian berkata, bahwa dahulu ia juga pernah melakukan kesalahan, karena dulu dia bersedia menjadi jaminan seseorang saat meminjam uang dari bank, namun di satu sisi ayahnya Mijong masih bersyukur karena ia bisa melunasi semua hutang tersebut berkat usaha yang dijalaninya. Ayahnya Mijong kemudian menasehati Bu Jayong untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, agar hidupnya menjadi lebih baik. Mendengar hal itu Bu Jayong pun hanya terdiam dan kemudian ia pun meminta izin untuk membeli tali baru. Sementara itu Mijong yang sedang berada di rumahnya Bu Jayong kemudian bertanya mengapa Bu Jayong hari ini tidak minum, namun belum sempat Bu Jayong menjawab tiba-tiba ponselnya berdering. Mijong yang melihat hal itu kemudian menyuruh Bu Jayong untuk mengangkatnya, namun Bu Jayong menolak sambil bertanya mengapa Mijong bilang kepada ibunya bahwa mereka berpacaran, seharusnya hal itu bisa disembunyikan sampai akhir kesepakatan mereka, karena bisa saja Bu Jayong akan pergi tanpa sepengetahuan Mijong. Mendengar hal itu Mijong pun berkata bahwa hubungan yang berakhir adalah hal yang wajar, sehingga hal itu tidak perlu untuk dikhawatirkan dan disembunyikan. Sebelum pulang Mijong meminta Bu Jayong untuk mengatakan apa saja yang ingin dikatakan, Bu Jayong pun kemudian berkata bahwa dirinya pernah menyuruh orang lain yang ingin bunuh diri untuk segera menemui pesikiater, namun sayangnya orang itu malah memilih melompat dan kemudian mati. Saat Mijong bertanya siapakah orangnya, Bu Jayong kemudian menjawab bahwa dia adalah pacarnya di masa lalu, Bu Jayong juga berkata bahwa Mijong boleh menghentikannya untuk memuji jika Mijong memintanya untuk berhenti. Mendengar hal itu Mijong pun berkata sejak kapan Bu Jayong pernah memujinya. Kemudian cerita pun mundur ke masa lalu yang memperlihatkan Bu Jayong terbangun setelah mendengar suara teriakan dari Mijong, Bu Jayong pun kemudian tersadar bahwa dirinya sedang berada di stasiun Dangmi dan langsung keluar dari kereta, dan ternyata Mijong telah berhasil menyelamatkan Bu Jayong, karena jika Bu Jayong terus mengikuti perintah Samsik untuk menemuinya di stasiun Olido, maka dia akan dipukul oleh para preman suruhannya. Setelah membeli minuman Bu Jayong terlihat berjalan memasuki telepon umum, di sana dia bertelepon dengan seseorang yang mengeluhkan bahwa pimpinan Sin menunggu mereka berdua untuk menyingkirkan Pak Baik. Mendengar hal itu Bu Jayong pun berkata bahwa dirinya kini sudah lelah dan kemudian dia pun menutup teleponnya dan lalu pergi. Di keesokan harinya Bu Jayong yang sedang bekerja di gudang kemudian melihat Samsik yang sedang mengintainya, menyadari hal itu Samsik pun bersembunyi karena telah ketahuan oleh Bu Jayong, di tempat lain Mijong yang sedang makan bersama dengan temannya kemudian bercerita bahwa Bu Jayong adalah orang yang baik dan dia adalah orang yang apa adanya. Setelah selesai makan Mijong pun pergi ke kantornya Chang Hee, karena Chang Hee ingin menitipkan produk alkohol baru pada Mijong untuk diberikan kepada Bu Jayong, saat tiba di rumah Bu Jayong Mijong pun langsung memberikan titipan alkohol dari Chang Hee kepadanya. Bu Jayong pun kemudian menuangkannya ke dalam gelas dan lalu meminumnya, melihat hal itu Mijong pun bertanya mengapa Bu Jayong tidak mengatakan apapun kepadanya, sambil tersenyum Bu Jayong pun berkata bahwa baru kali ini dia mendengar ada wanita berkata seperti itu, namun hal itu tidak terdengar membosankan baginya. Mendengar hal itu Mijong pun menjadi kesal dan berkata bahwa Bu Jayong tidak bisa membuat wanita yang disukainya merasa nyaman, selain itu Mijong juga merasa bahwa Bu Jayong selalu meremehkannya karena tidak bisa mendapatkan uangnya kembali, setelah itu Mijong pun kemudian pergi dari sana dan Bu Jayong hanya bisa tertawa saat melihatnya. Esok paginya Bu Jayong menghentikan mobilnya di depan sebuah klub dan kemudian masuk ke dalam, semua orang yang berada di sana kemudian membungkuk memberikan hormat ketika melihat Bu Jayong, dan ternyata Bu Jayong pergi menemui Pak Baik di ruangannya. Sesampainya di sana Pak Baik pun bertanya apa maksud dari kedatangan Bu Jayong kali ini, namun Bu Jayong hanya menjawab bahwa dia tidak bisa tidur akhir-akhir ini karena merasa kesal dengan Pak Baik yang telah salah menilainya. Pak Baik mengira bahwa Bu Jayong sedang bersandiwara dengan berpura-pura hidup miskin, padahal sebenarnya Bu Jayong sedang beristirahat dari rutinitasnya, selain itu Bu Jayong juga merasa kecewa kepada Pak Baik karena telah mengkhianatinya dalam berbisnis, sehingga Bu Jayong pun menyuruhnya untuk bersabar karena sebentar lagi Bu Jayong akan kembali dan akan membuat dua pilihan, yaitu antara berhenti dari bisnisnya dan tetap berkebun, atau tetap menjalankan bisnisnya karena ingin berkuasa, Bu Jayong pun bahkan memperingati Pak Baik untuk tidak mengusiknya, dan jangan membuatnya kesal sampai dia benar-benar kembali. Saat berjalan keluar Bu Jayong memanggil Samsik dengan cara berteriak, Samsik yang khawatir Bu Jayong salah paham padanya, kemudian menjelaskan bahwa pada saat itu dia tidak ada mengirim pesan kepada Bu Jayong untuk pergi ke stasiun Oido, karena pada saat itu ponselnya dipinjam oleh Pak Baik, dan ternyata Bu Jayong telah mengetahui hal itu karena dia telah diberitahu oleh Hyunjin. Saat pulang kerja Mi Jong dihubungi oleh Bu Jayong yang memberitahu jika dirinya sedang menunggunya, Mi Jong kemudian pergi menemui Bu Jayong dan langsung pergi dengan menggunakan mobil. Chang Hee yang melihat kedatangan Bu Jayong kemudian menemuinya sambil membawa kunci mobil yang diambil dari toilet rumah Bu Jayong, Chang Hee pun kemudian memohon kepada Bu Jayong untuk mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki mobil. Mendengar hal itu Bu Jayong pun langsung membawa Chang Hee pergi ke apartemen dan mencari mobilnya di ruang bawah tanah. Melihat hal itu Chang Hee pun langsung terkagum-kagum saat melihat mobilnya dan kemudian langsung memeluk Bu Jayong, Chang Hee yang merasa senang lalu memutuskan untuk mengendarai mobil itu. Setelah keluar dari tos serba Mi Jong kemudian pergi dengan menggunakan mobil milik Bu Jayong yang dikendarai oleh Chang Hee, bahkan saat menepi Chang Hee mulai disegani oleh orang lain karena dia mengendarai mobil mewah. Sesampainya di rumah ibu mereka pun bertanya mobil siapa yang berada di depan, mendengar hal itu Duan pun langsung menjawab jika itu adalah milik temannya yang dititipkan karena sedang pergi ke luar negeri. Singkat cerita di malam harinya Bu Jayong terbangun dari tidur setelah mendengar suara dari luar, Bu Jayong lalu melihat dua orang yang mencurigakan yang sedang mengecek mobil pick up milik ayahnya Mi Jong, dan kemudian mereka memasangkan sesuatu di mobil itu. Esok paginya Bu Jayong kemudian melihat dan menemukan alat pelacak yang berada di bawah mobil itu, Bu Jayong yang ingin mengetes alat pelacak itu kemudian pergi ke beberapa tempat untuk memastikannya. Di sana Bu Jayong melihat ada mobil yang datang, dia pun kemudian bersembunyi dan saat mobil itu parkir Bu Jayong langsung mendatanginya dan memecahkan kaca mobil itu, dan dengan cepat Bu Jayong pun mencengkram baju orang tersebut dan menyuruhnya untuk menghubungi Pak Baik, namun ternyata mereka adalah orang suruhan dari pimpinan Sin. Bu Jayong kemudian diajak oleh pimpinan Sin untuk bertemu setelah sekian lama tidak ada kabar. Pimpinan Sin pada awalnya berpikir bahwa Bu Jayong telah dibunuh oleh Pak Baik, namun dia menjadi lega setelah mengetahui bahwa Bu Jayong masih hidup. Pimpinan Sin kemudian menyuruh Bu Jayong untuk segera kembali jika waktu istirahatnya telah selesai, karena pimpinan Sin harus memberikan jabatan tinggi kepada seseorang yang kuat, agar tidak dipandang lemah oleh orang lain. Pimpinan Sin merasa jika Pak Baik kurang cocok berada di posisi itu, sehingga banyak orang yang meremehkan pimpinan Sin dimanapun dia berada, namun untuk sekarang Bu Jayong masih belum berminat dan memilih untuk tinggal di desa Sanpo. Sementara itu teman Bu Jayong yang bernama Hyojin terlihat sedang berada di toko ayahnya Mijong, ibunya Mijong yang melihat kemudian bertanya apa yang sedang dia cari, di sana Hyojin berkata jika dirinya sedang mencari Bu Jayong karena dia adalah temannya, mendengar hal itu ibunya Mijong lalu mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu Hyojin pun terlihat sedang minum sambil melihat foto keluarga yang terpajang, tak lama kemudian Bu Jayong dan ayah Mijong pun datang, mereka kemudian bersalaman dan makan bersama. Hyojin kemudian memberitahu ayahnya Mijong bahwa Bu Jayong adalah orang yang sangat hebat, namun ayahnya Mijong hanya terdiam mendengarkannya, setelah itu Hyojin pun meminta Bu Jayong untuk segera kembali karena orang-orang yang bergantung padanya kini sedang merasa kesulitan. Di tempat lain Mijong mendapat anggota baru di klub pembebasan, dan ternyata orang itu adalah Yangi, bosnya itu berkata bahwa dirinya merasa tertarik untuk bergabung setelah mengikuti kegiatan mereka waktu lalu, namun dia baru berani untuk bergabung sekarang. Di tempat lain ketika ayah Mijong sedang membeli peralatan kerja, ia melihat Changhee yang sedang mengendarai mobil mewah. Ketika sampai di rumah ayahnya pun bertanya mobil siapakah yang Changhee gunakan, mendengar hal itu Changhee pun menjawab bahwa mobil itu adalah milik temannya. Ayahnya yang merasa tidak percaya akhirnya terus menekannya sehingga Changhee akhirnya memberitahu jika mobil itu adalah milik Bu Jayong. Mendengar hal itu ayahnya pun hanya terdiam. Changhee kemudian melanjutkan bahwa sebenarnya Bu Jayong adalah orang kaya, dan Bu Jayong sendirilah yang menyuruh Changhee untuk menggunakan mobil itu, namun ayahnya malah melarang Changhee untuk menggunakan mobil itu karena mobil itu bukan miliknya. Mendengar hal itu Changhee menjadi sangat kesal dan protes kepada ayahnya. Dia berkata mengapa ayahnya tidak pernah suka melihat Changhee bahagia, dan sambil mengebrak meja ayahnya berkata karena mobil itu adalah mobil mahal dengan harga ratusan juta won, dan tak lama kemudian Bu Jayong pun datang namun Bu Jayong merasa heran karena situasi pada saat itu terlihat sangat canggung. Esok harinya Bu Jayong menemui Hyo Jin, Bu Jayong berkata bahwa ada satu pria yang ingin disingkirkannya karena membuat Bu Jayong kesal, karena berbisnis secara ilegal dengan menjual narkoba ke setiap pengunjung klub, dan rupanya pria yang dimaksud oleh Bu Jayong adalah Pak Baik. Setelah mendengar hal itu Hyo Jin segera menghubungi pimpinan Sin dan memberitahu bahwa Bu Jayong akan kembali ke klub. Esok paginya para polisi datang ke klub untuk menangkap Pak Baik namun ia berhasil melarikan diri. Pak Baik yang mengetahui bahwa itu adalah ulah Bu Jayong kemudian dia pun menghubunginya dan menyuruh untuk menunggu di sana, karena Pak Baik akan datang untuk mengacaukan desa Sanpo. Saat sedang berjalan bersama Mi Jong, Bu Jayong memberitahu jika dirinya akan pergi ke Seoul, saat Mi Jong menanyakan alasannya Bu Jayong pun terdiam dan tidak pernah memberikan jawabannya. Di malam harinya Mi Jong menangis di kamar dan memutuskan untuk pergi ke rumahnya Bu Jayong, di sana Bu Jayong sedang mengemasi botol minuman dan Mi Jong pun berkata jika sesekali dia akan menelponnya, dan meminta Bu Jayong untuk menemuinya satu atau dua kali dalam sebulan. Mendengar hal itu Bu Jayong pun menyuruh Mi Jong untuk tinggal di Seoul agar bisa hidup dengan normal, karena menurut Bu Jayong hidup normal itu adalah jika keinginannya sama dengan orang lain. Selain itu Bu Jayong juga menyarankan Mi Jong untuk hidup layaknya wanita lain yang selalu pantas mendapatkan banyak kebahagiaan, mendengar hal itu Mi Jong pun berkata bahwa dirinya akan tetap hidup seperti ini. Esok harinya ayah Mi Jong yang mengetahui jika Bu Jayong akan berhenti bekerja, kemudian menyuruhnya untuk datang kembali jika suatu saat nanti Bu Jayong berubah pikiran dan ingin bekerja lagi, sedangkan di tempat lain terlihat Pak Baik yang sedang berlari dari kejaran polisi. Saat tiba di jalan buntu Pak Baik melompati pembatas jalan itu sehingga Pak Baik pun tertusuk besi proyek bangunan, dan hal itu membuatnya meninggal dunia. Sementara itu Mi Jong yang sedang merasa sedih kemudian menghubungi Bu Jayong, namun nomor ponsel Bu Jayong sudah tidak dapat dihubungi lagi. Saat di rumah duka Bu Jayong malah terlihat bahagia dengan kematian Pak Baik, karena dia masih belum percaya dengan Pak Baik yang mati begitu saja. Setahun pun telah berlalu, mereka kini hidup dengan aktivitasnya masing-masing, tetapi mereka masih mengingat satu sama lain. Selanjutnya Bu Jayong yang memutuskan untuk datang menemui Mi Jong kini terlihat sedang berdiri di depan rumahnya, namun seorang wanita tiba-tiba keluar sehingga hal itu membuatnya kebingungan. Ternyata wanita itu adalah istri barunya Ayah Mi Jong karena ibu Mi Jong telah meninggal dunia. Ayah Mi Jong kemudian menjelaskan bahwa pada saat itu istrinya sedang masak nasi untuknya. Chang Hee yang melihat nasinya gosong kemudian memutuskan untuk membangunkan ibunya, namun ternyata ibunya telah meninggal. Chang Hee yang merasa panik lalu berlari untuk memberitahu ayahnya jika sang ibu telah meninggal, dan semenjak saat itu ketiga anaknya merasa sangat menderita sehingga mereka pun memutuskan untuk pindah ke Seoul, dan setelah kepergian mereka ke Seoul dirinya kini diurus oleh istri baru dan juga anak-anaknya. Sang ayah pun kemudian memberikan nomor telepon baru Mi Jong kepada Bu Jayong, setelah itu Bu Jayong pun kemudian menghubungi Mi Jong dan membuat janji untuk bertemu di suatu tempat. Karena sudah lama tidak bertemu mereka berdua pun menjadi canggung, sambil tersenyum Mi Jong pun berkata bahwa rambut Bu Jayong telah menjadi panjang, Bu Jayong pun kemudian dengan percaya diri mengatakan bahwa dirinya lebih tampan dengan model rambut seperti ini. Setelah itu mereka pun berjalan sambil terus berbincang, Mi Jong lalu bertanya dari mana Bu Jayong tahu nomor barunya. Mendengar hal itu Bu Jayong pun menjawab jika beberapa hari yang lalu dia pergi ke rumah Mi Jong untuk menemuinya, Mi Jong pun kemudian menyadari jika Bu Jayong telah tahu jika ibunya telah meninggal dan ayahnya telah menikah lagi, dan setelah itu mereka berdua pun pergi ke pasar untuk jalan-jalan. Saat sedang asyik menikmati makanan, Bu Jayong tiba-tiba mendapatkan telepon dari Samsik sehingga Bu Jayong pun menyuruh Mi Jong untuk menunggunya karena dia akan menemui Samsik sebentar, setelah sampai di tempat tujuan Bu Jayong segera masuk ke dalam dan memeriksa laporan keuangan. Bu Jayong bersama Samsik pun langsung pergi ke klub, dan ketika sampai Bu Jayong melihat salah satu mucikari dipukuli oleh seseorang dengan menggunakan botol hingga membuat dahinya berdarah. Wanita itu marah karena dirinya telah dipecat dari pekerjaannya setelah Bu Jayong datang untuk menagih hutangnya. Melihat hal itu Bu Jayong pun menjadi sangat marah dan langsung memojokkan wanita itu ke dinding. Bu Jayong kemudian berkata bahwa dia akan berbuat kasar kepada orang yang tidak bertanggung jawab dengan hutangnya. Setelah itu Bu Jayong yang kesal lalu masuk ke ruangan asisten dan membuang semua barang, sehingga dia berhasil menemukan uang di bawah kursi, ternyata Samsik korupsi uang klub untuk berjudi yang membuat Bu Jayong semakin emosi. Setelah itu Bu Jayong menemui Mi Jong kembali di restoran, saat melihat luka di pipi Bu Jayong Mi Jong berkata bahwa Bu Jayong telah menjadi orang yang berbeda hanya dalam waktu satu jam saja. Setelah itu mereka berdua pun menghabiskan malam bersama di apartemen. Esok harinya Chang Hee menghubungi ayahnya dan memberitahu jika dia akan berkunjung minggu depan, dan singkat cerita Mi Jong, Gi Jong dan Chang Hee pun pulang ke desa Sanpo, di sana Duan menyambut kedatangan mereka dengan senang hati karena hari ini adalah ulang tahun ayah mereka. Saat makan bersama ayah mereka berkata jika mereka tidak bisa hidup saat di Seoul, maka mereka boleh kembali dan tinggal bersama lagi di desa. Singkat cerita Chahyuk pun bertemu dengan Mi Jong, Chahyuk berkata jika bulan depan dia akan mulai menyicil untuk membayar hutangnya. Mendengar hal itu Mi Jong pun terlihat sangat senang, sedangkan di rumah Gi Jong dibawakan bunga oleh Tae Hon dan ternyata mereka kini berpacaran. Singkat cerita memperlihatkan Mi Jong dan Bu Jayong yang kini hidupnya telah bahagia setelah mengenal cinta, kini mereka merasa menjadi lebih baik dari sebelumnya karena di dalam hati mereka telah terisi cinta dari orang yang paling mereka sayangi. Tamat!